Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan sapi jelang Hari Raya Korban 1443 Hijriah tahun 2022. Gubernur Jambi Al-Haris juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor kepada pihak terkait apabila menemukan ciri-ciri PMK pada sapi, agar penyakit tersebut tidak menyebar pada hewan lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris minta Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Pertanakan Provinsi Jambi untuk terus memantau kesehatan hewan ternak sapi di perternakan-perternakan yang ada di wilayah Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan hingga saat ini belum ada ditemukan wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan sapi di wilayah Provinsi Jambi. Namun demikian dalam mengantisipasi wabah tersebut, yang minta Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Pertanakan Provinsi Jambi untuk terus memantau kesehatan hewan ternak sapi, khususnya di perternakan-perternakan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Di Jambi sendiri selain budidaya, ada juga pembesaran sapi dan agen penyedia ternak, sebab itu kesehatan hewan sapi perlu terus dipantau, apalagi kebutuhan sapi diprediksi akan meningkat menjelang perayaan Hari Raya Kurban. Jambi sendiri selain budidaya, ada juga pembesaran sapi yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Kita juga meminta tim dari Dinas Pertanian untuk memantau, kalau ada gedala yang muncul di masyarakat mirip ini, melaporkan kepada kita untuk kita ambil sampelnya. Haris menegaskan Provinsi Jambi juga harus waspada terhadap wabah PMK. Ia juga menghimbau masyarakat yang menemukan ciri-ciri PMK pada sapi untuk dapat segera melaporkan ke pihak terkait, agar penyakit tersebut tidak menyebar ke hewan lainnya. Rian Chen Chen, Cik TV, Pelaporkan